black house dan sekarang ada airfan ada ica, ada alfri ada temen-temen dari kamera ini ini youtuber luar biasa eh sebenernya subscribe dulu parica parica ps muncung alfri priono keren lu kan udah 7 juta mau dapat juta makin jauh dari jual oh yaudah berarti kalau gitu subscribe The Hakim Channel dan disini unsubscribe harus saling subscribe ya subscribe juga isa di parica ini subscribe juga sih harus harus semuanya ya eh ca lu kesini mau ngapain mau ketemu sama ini sebenernya tuh dari kemarin panji tuh ngeharapin kakak panji tercinta adek panji tercinta itu pada dateng dan ternyata mereka kebetulan hari ini ketemu betul betul jadi pas dateng kesini terus isa dateng tapi gue kesini sih sebetulnya syuting sapaan atau suti tiba-tiba lo kada ica terus gue pergi gue balik lagi ada lagi jadi gue kesini penasaran dengan si di monster itu si haji saka udah diumumkan namanya ya udah diumumkan ya ya haji dan saka katanya itu king cobra kembang emang gini ah king cobra itu ketika memang dia bukan kembar jantan dan jantan kalau misalkan tinggal di wilayah berdekatan itu akan pasti bertarung karena ini teritorial banget ya teritorial banget dan ini jantan besar jantan dewasa dan kedua-duanya king cobra kedua-duanya jantan kedua-duanya ukurannya mirip kalau digabung gak nanteng? gak pernah sekarang digabung jadi ayji saka ini memang setiap hari kita gabung cuma ketika kita kasih makan bisa karena mengaku semua jadi ketika digabung itu makannya jadi gila apalagi sama king cobra itu bisa saling sakitin bisa saling makan makannya ketika makan berebutan jadi ini ah daripada berebut makan disitu jadi berantemnya karena berebut makan hasilnya yaudah kita inisiatif ketika emang mereka udah mulai makan nah masalahnya kenapa kita satuin karena ketika kita pisah awal datang kesini itu hampir seminggu gak makan tapi gak mau makan dua-duanya kok gitu ya? aneh memang tuh coba lu satu terus gak berantem lu nekat loh lu nekat banget loh lu nekat banget loh memang gimana lagi cara taraknya aneh ah yaudah kita langsung aja kita cekyuk meringan daripada tadu 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 semua ulu tuh pada gak suka sama dia be gak bukan apa-apa janjian gak raga janjian ini dua salah satunya gak raga ini mah salah satunya gak raga ini mah salah satunya gak raga kalo gue sih terbersih doang di otak gue gini hmm sepandu bisa aja paling salah satunya gak raga jadi gini tapi yang belum tauin banyak banyak ya ada aja lah gitu kan ah cuma katanya salah satunya kayaknya garaga katanya kan soalnya mirip garaga tuh jadi gini kalo misalkan kita ngacu sama karakter garaga Ivan panggil diserang diserang habis-habisan sama garaga dan Ica juga tau karakter garaga seperti apa bahkan esan pun iya iya paling maunya alsan di gini gara-gara nah ini belum pernah Paji coba buat ini belum pernah Paji coba untuk dia sama apa namanya iya ini belum pernah tapi gue tiba-tiba konsentrasi gue yang hilang tiba-tiba dia akan muncul tuh iya itu lagi gerak iya itu tuh tadi kepalanya yang si Aji mau masuk Saka Saka langsung dia emang dari awal tuh bareng atau gimana sih A? dia memang jadi kalo misalkan kular yang memang posisinya bukan satu telur atau satu indukan udah berantem dari tadi itu udah berantem jadi kemungkinan ini satu telur? dia memang memang satu indukan memang mereka saudara jadi mereka sebar disebutnya jadi saudara-saudara mereka ini harusnya ada 22-30 ekor cuma karena diserang predator mati separohnya karena sakit dan juga bisa bertahan akhirnya cuma dua ini yang biasanya bertahan di alam tapi bener ini tapi jantan semua dua-duanya bukan garaga dua-duanya bukan A? maaf ya maaf maaf lebih ganteng dari ini lebih hitam banget gak sih? maaf maaf juga gue nginjek kaki loh maaf ya maaf ya nanti kita bakal ke tempatnya garaga Panji akan Insya Allah kalau misalkan masih ada kesempatan buat ketemu dia Panji mau monitoring Panji mau cek kondisinya garaga sekalian pengen lihat karena beberapa minggu ini tuh gue udah mimpi soal garaga bener-bener dia kangen sama lo mimpi dirasanya kayak gak enak kak mimpi pertama ambutannya kebakar mimpi kedua garaga itu mati nyangkut di mimpi terus di mimpi ketiga itu garaga kulus banget gak makan gini kesana deh dan itu kayak pirasa sih maksudnya tuh kayak emang gue harus kesana untuk lihat kondisinya garaga secepatnya nah dan rencana kalo misalkan emang kita ketemu ya kita akan bawa kesini jadi akan ada 3 kg besar si ajisaka dan garaga tapi gini bukan berarti gue pengen buktiin ke kalian bahwa ajisaka dan garaga itu bukan ular yang sama gak kayak gitu juga jadi intinya gini ajisaka memang belum bisa dilepas karena gak ada lokasi yang emang menjamin untuk pelepasan dua ular ini nah mana pada apaan lagi guys mana itu tuh eh kita lihatin aja eh eh itu kok gila bermain oke bener-bener mainnya seram juga ya di bawah di bawah tuh jadi mainannya gitu tapi ntar kita lihat ya guys ya apa yang akan terjadi ini apakah benar si Panji ngomong katanya dua King Cobra yang dewasa dengan ukurannya besar ini ini harusnya saling berantem ini sih mereka saling waspada tapi mereka bisa berdampilan gini kan gila tuh 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 ini sih Aji dan Zaka Aji yang mana atas atau bawah eh Aji itu yang atas yang paling gede yang baru sumpah lagi yang paling gede sendiri enggak enggak iya gak masalah tuh 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 satu keluar tuh satu keluar tuh tuh satu kesini oke guys kita lihat kita lihat bersama ya ini tuh ini lagi pada mau ganti kulit ya iya mau pada setting makanya Risi dia minta di dua-duanya ya enggak kalau yang ini enggak belum belum punya yang itu mau ya tapi itu proses proses juga itu kakas-kakas ya itu bukan berantem memang dia iterasi semua main-main kalau ini bukan kembar bisa beneran udah ajar-ajaran gak ini 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 adeknya 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 nah itu Aji kakaknya tau dari mana ah adek hati 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 suatu yang gak jadi Aji adeknya Aji itu kakaknya paka ini adeknya tapi Aji itu lebih tinggi dia oh malah kebalik karena dia lebih lebih kuat kemudian lebih agresif dari Aji teritorial yang ada di wilayah kemarin itu yang diadai lebih tinggi biar daripada si Aji lebih santai lebih nyantai lebih enggak terlalu nah kalau berani dulu dia akan akan naik ke atas dan akan saling nyerang ini juga maksudnya emang pengen mengambil itu mau ngambil Aji mau ganti kulit harus dibantuin ini biar aman itu tuh muncul kepaduannya Ender datang ke sini enggak boleh enggak 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 ini marah ini marah enggak kayak saling ngejaga kali ya bukan aku mau masuk mau ngambil dia buat dibantuin kulitnya waktunya sulit ini ngalangin oh diusir lu jangan Oh Oh Saka jagain banget sih itu Nah dia tuh butuh kita buat bantuin sih Kulitnya ngentek Cuma dia gak boleh Bisa tau gitu sih apa yang pikiran mereka Ini sampai kapan tuh mereka tuh betulnya bukan berantem Jadi saling-saling marahin Gerti gak sih? Saka sini Nggak gue Aduh-duh kayak dia mau ke sini Saka Oke Masuk Tapi kita pindahin dulu ke sini Saka diem Saka diem Gigi Oke tutup ini Oke Nah tapi itu kan temen-temen gak liat ya Tadi dapet kasih gambarnya Eh maaf Kencat lehernya Lehernya gini Tadi nginjak sekarang tuh nginjak Maaf 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 Oke Tadi Aisan liat ya Jadi ketika ini live dan ini bener-bener momen banget Dimana ketika si Saka Memprotek kita disini Kita gak bisa masuk Gue mau masuk dihalangin si Saka Saka Aji dari ujung sana nyamperin kayak ngusir Awas lu katanya Itu mau bantuin gue gitu Akhirnya si Saka kabur kan Walaupun dia tuh lebih baik Lebih lemah tapi menghormatin kakaknya Taduh-taduh Lu pikir gue percaya gitu aja Lu bisa tau gitu dari mana Ya dia sendiri bukannya kayak gitu Faktanya kayak warisan Dan emang itu bisa disetting Gak 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 Tapi pikiran Karena yaudah dia emang tau karakter yang kakak Sekarang tadi ketika A.A belum dateng Itu bener dua-duanya santai Tapi ketika kita mulai masuk kesini Terutama ada gue disini dan gue emang mau Kau Aji Ya dia udah gak enak banget Jadi gini Ini tuh dia mau ganti kulit Tapi kulitnya terlalu lembab Jadi gak bisa dia gesekin dan ngelotekin sendiri Jadi harus kita bantu? Akhirnya memang harus kita bantu Kita, lu aja kali Akan mumpung disini Pagi pegangin palanya Gue pegang kepalanya Gimana? Harus ditolongin Gue disuruh gantiin kulit si Saka Si Saka nya kita Ungsinin dulu kesana karena nyerang kita terus Karena ngelindungin Aji Disangkanya kita mau nyakitin dia Tapi Aji mah tau kalo kita mau bantuin Justru gitu Makanya dari tadi diusirin terus si Saka sama si Aji Mana mau maghrib Eh dimana dilakukannya? Di dalem? Disini gak bisa A A kan? Oh gak berarti Salam Shhh Kita kemana? Itu kepalanya Gigi Kita di luar aja biar enak Dimana? Di luar aja Bapak-bapak Eh Kita beneran mau gantiin kulit Ini kobra Jangan Apa manis mah? Ayo Nih ya Ntar dari kamar kekulingan nih Ya Ica lu jangan repot ya Tadi 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 pada repot ngade tadi 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 Ekornya disini Oke Cuma manis Eh ini ngapain? Itu masih juga nih Jadi nanti si Apri sama kapa Pegang ekornya Ya Sok pegang bagian ekor Ini airnya? Airnya nanti buat mandirin buat bilas Ini kita sambil mandirin Gua ngapain? Akhirnya ini ngoteknya Nah kasih lu Makasih yang ngapain rumah nih rumah Tuh Astagfirahadzim ya lu Tuh Tuh Eh 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 Nah ini dibantuin Lu pegang kepalanya Gigi Ya ini bagian seperti ini Tenang Gua belum pernah Biasanya kalo koviton sih Gua pernah gantiin kulitnya ini Di kobra di tangan gua Dibantuin Dibantuin Ah ini gini doang ah Mana ga? Iya gitu aja Nanti sampe-sampai abis ke belakang Gini doang Gini doang Ganti kulit kobra guys Astagfirahadzim Eh campik juga kan Pahaya deh Ya Dan A Kalau misalkan A lihat Ini tuh Sedikit lebih gede Daripada Garaga ya Iya lebih gede Gua belum pernah megang secara gila Kan lu cuma ngalungin dulu Oh iya ya Tapi bener ga? Cuma lihat nih Ini lebih gede Daripada Garaga Apalagi Si Saka ya Saka itu Lebih gede lagi dari ini Berarti Memang Garaga di bawah Clean monster Coba coba Jadi Garaga itu ah Clean ya Garaga itu di bawah Clean monster Ukurannya Lebih Lebih kecil sedikit Lebih kecil sedikit Garaga Nah makanya nanti Si Garaga tuh kan emang ganteng Walaupun memang dia lebih kecil dari ini Makanya nanti si ganteng Garaga Kita akan bawa kesini Ini gue pengen ngeliatin nih Teman-teman Teman-teman mau ngeliatin Bahwa Nih sekarang tuh shelter udah jadi Dan cuma pengen diajak sih 2 hari Beneran lo Ji Lu segitunya banget sama Garaga Oh itu the best Jadi menunjukin Garaga makasih ya Ini salah satunya karena kamu gitu Guys yuk kita masukkan saja deh Si tekan galaga Gue gede banget Sampai luar biasa Gede banget ya Oke Oke Duh ya gede banget ya Gede banget ya Banget dia lebih kecil dari Garut Ad Cart Kan bener-bener Saya bisa melukan Dita Melukin Cobra Dima kasih ya jail Ulang 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 Maaf aku masuk ya Gue bisa melukin Cobra Cium 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 tuh Reka terus deh ini akhir depan kenapa jadi gak normal gini sih dia gido yang kaceng beneran, beneran masuk kan aduh, aduh seneng banget, sumpah ini satu-satunya kick covernya bisa dipegang karena kepalanya dipegang ini sebetulnya kepalanya dipegang gak masalah cuma kan gue jaga, biar kalian gak takut dan masuk kita dadah, Aji Aji ini bener-bener baik banget baik banget ya Aji eh dibalik makasih Aji nanti kita main lagi makasih temen-temen Aji udah ya kayak bilang makasih tau gak sih jangan berisik dong jadi ada cara Pak Aji bisa membuat ular itu dikendalikan dengan komunikasi nah ini Pak Aji lepas nih nah ini Pak Irvan ya kurius nih lihat ya ketika tadi gue pegang pake tangan sekarang gue normal nih kayak Alfred tapi gue main-main reflek gue lihat-lihat eh sekarang gue buang serius coba coba itu lagi gitu ke gue aduh mukanya kayak marah awas awas padahal kalau dia masuk itu aman sebenernya dia kenalnya ke dia serius daripada kekuat manggapnya manggapnya manggap warning emang bete banget liat gue enggak ada sesuatu coba mundur lagi dulu diambil aja diambil aja oke bukan 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 orang lain dia belok-belok yang ini dia dekat panggut iya iya bener-bener keren jadi antara memang loss sama gue jadi salah satu dari mereka itu beda responnya ini orang bukan sembarangan jadi bukan berarti dia jinak enggak ada jadi ketika dia tahu gue itu manusia udah enggak ada urusan tapi ketika si Aji tahu bahwa ini saudara gue nih atau bagian dari gue dia yang pesawat kayaknya tadi dia sama saudaranya yang cuman gitu doang begitupun sih Saka ke Pagi sama aja walaupun dia sebrutal-brutal kayak gimana tapi ketika dia emang bareng sama Pagi Pagi tahu cara mengendalinya gimana aduh ini pengalaman lagi sumpah dulu gue sama Garaga ada pengalaman kesendiri enggak ada baik-baiknya tapi Garaga itu ganteng terus dia berkarakter ini juga sekaligus dua King Cobra disatukan walaupun jadi kan gue punya anak kembar anak kembar itu sama ada garis benang merahnya sama tapi mereka tuh mempunyai sifat berbeda saling melengkapi saling melengkapi dan itu walaupun kadang berantem iya iya betul walaupun kadang berantem tapi enggak ada saling haketi itu jadi mereka tuh kayak saling usir aja gitu jadi ketika-ketika salah satunya melindungi yang salah satunya itu yang satunya itu kesel awas pergi bukan urusan dulu jadi yang punya urusan hari ini dia sama Pagi bukan si Saka sama Pagi makanya si Saka tadi protect disitu ngejagain anak apa misalkan Pagi masuk nih sama Apri sama berdua tapi karena hari ini banyakan kayak gini pakai lampu apa segala macam pasti dia worry si Saka nya yang ini yang protek wah ini apa sih gitu coba untuk ngobrol sama kap ini enggak kayaknya kalau misalkan kesini enggak 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 kita lihat si Saka enggak maghrib enggak maghrib lihat tuh lihat lah nah ini 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 monster ya ini 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 makannya diantara ini banyak keluar dari kandang Saka nah terus ini ini makannya juga kita rada aneh namanya setiapnya kemarin itu dia udah berapa kali makan di kita kecuali 4 kali makan kita kasih makan koros, piton kemudian beberapa ular sayur ya ular sayur itu ular pucuk karena memang di Jawa itu ada beberapa orang yang dulu sempat dikhusus ular itu buat sayur koros namanya kita kasih itu dan mereka ga akan langsung makan makanannya yeah, iya berbutan ylinya dulu duluan makan di pisang mau makan Ama kok jadi ituberg weg 15 coba ke Bali Ngobang itu, yang posisinya itu kita susah banget buat ngambil gambar ketika mereka makan kok lu jual dua engga? jadi mau empat? apa ya? jadi kayak yang dua anak kecil digabungin gitu kayak ngejaga makanannya gitu loh sampe diambil jadi kayak tadi lagi diambil gitu tuh gak kayak apaan sih gitu ya? kayak ini lagi pengen ngakalin, dapet gambar, salah satu dari mereka atau dua-duanya itu makan bareng karena kumpul dan dapet gambarnya tapi memang proses makanya suka lihat dan diseret makanan diseret masuk ke lubang disana dimakan sama dia nah jahilnya Saka atau Aji ketika Saka makan Aji yang ngebut duduknya makanannya karena makan duduk lagi sampe nantinya tuh ngebut si Aji yang dapet kekasian makanya kalo makan itu kita pisah jadi kita suruh makan dulu disini salah satunya makan, nah udah ngelearn baru lagi pindah karena emosi makannya masih ada kasih lagi makanya pas gue malah tim Transific sini mereka lagi dipisah doang ya mau makan itu aduh ini baunya masih yang baunya ini harus pakai sabun ya di bersihin ya gue mah suka aku mau review tim Cobra yang itu yang disana udah ya tadi ya ada nih di di shelter dalam jadi King Cobra itu tidak hanya si Aji, Saka dan juga Garega yang sudah dirilis tapi disini juga ternyata ada juga sudah beberapa kali serahan warga atau tangkapan tangkapan alam dari alam yang emang kita kesana karena laporan warga juga sih Aji yang kedepannya nanti akan dirilis juga satu demi satu ya dan kita cariin lokasinya yang emang pas sama Betia pakai agar-agar lah waktu itu dan sekarang ini alhamdulillahnya A ada support juga dari PKS Tia Puakarta untuk itu support penelisahan jadi buat PKS Tia Puakarta makasih banyak kalau kalian sampai mau ngajak program bareng buat pelestarian ular iya 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 jadi cuma kan gini A kita juga harus lihat dulu spek atau kondisi bertanya gitu memang sesuai atau enggak untuk lompasan nanti betul-betul karena ya bisa asal gitu karena kalau piton bisa lepas ini enggak bisa karena dia harus emang ada enggak aspek buat dia sembunyinya kemudian ketinggiannya pas enggak kemudian makanannya emang ada enggak untuk dia makan disitu A terus jodohnya untuk dia tauin ada enggak gitu sampai pas banget yang jadi partner ini karena tidak hanya energi tapi edukasi nah iya kebetulan A besok itu adalah waktu yang akan jadi kayak semacam apa ya Pri ya sejarah karya sejarah jadi besok itu kita emang akan memulai untuk monitoring cuman gini A jadi enggak bisa lama karena tadi juga banyak kesibukan pokoknya besok kita berangkat pagi jadi kita berangkat pagi jam 6 atau jam 7 kulituring apa? tidak ada langsung besok kalau mau lihat jadi nanti kita dari sini ke lokasi Gargan 3 jamannya iya iya udah pernah juga gue udah disini nyebrangi jalan pagi dan lain 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 soalnya kita sampai itu kalau berangkat jam 7 itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore baru nyampe? iya sama lokasi periwisan dan itu belum tentu langsung ketemu nah kemarin itu kita sampai nginep 3 hari A karena kita nyari titik jadi ketika dia lepas disitu ternyata jauh dia enggak disitu A di utara geser nah di utara itu kita nemu kikobra nah di bagian selatanya pagi buat posisi melepasin gue lepas kikobra penutup sama Om Piyo jadi sama Om Piyo kesana kita lihat kita lihat di utara